Intro Oke guys, kali ini saya sudah berada di Surabaya Dan di sebelah saya ini ada Alta Bala Lagi Alta Bala Lagi, karena ini emang udah berkali-kali yang main sama Tiento Oke, kali ini kita juga Aduh, minum dulu Gak ada Kita bakal main lagi Starring Eleven Tapi dalam menyambut Piala Dunia, pastinya ini Starring Eleven-nya Harus pakai pemain-pemain yang bermain di Piala Dunia Qatar 2022 Siap? Siap Oke, kita mulai dulu dari formasinya dulu Formasinya saya menggunakan 4-2-3-1 4-3-3 Lah? 4-2-3-1 atau 4-3-3? Tapi gelandang yang berlontanya 2 gelandang saya kaya salah Saya kiri-kanan Ya, 4-3-3 lah Oke lah, 4-3-3 Biar gampangnya Oke, siap Oke, kita mulai dari penjaga gawangnya, siapa nih? Penjaga gawang untuk Piala Dunia, ini Alisson Alisson Becker, dari Brazil Oke, 2 center back-nya siapa nih? 2 center back yang main di Piala Dunia, ini saya pilih Ruben Dias Ruben Dias Di kanan ini saya Nuno Mendes Nuno Mendes? Oke, Portugal ya Portugal ya Back kirinya? Back kirinya... Kali ini saya pilih... Taruh... Sebenarnya mau Alphonso Davies, tapi karena sudah pernah dipilih... Saya taruh Joe Cancelo di kiri... Cancelo aja... Boleh... Cancelo kan bisa kiri-kanan Ya, betul... Emang versatile ya Kenapa pilih 5 pemain tersebut? Karena menurut saya itu pemain lagi dalam top perform ya Top perform ya Iya Ya mungkin Liverpool ya Virgil lagi agak sedikit goyang lah Liverpool Tapi... Kan kita udah tau lah kualitasnya seorang Virgil pandai gimana Kalau Ruben Dias nggak usah ditanya Oh iya Udah pasti lagi bagus di City Sip Oke, kita lanjut lagi ke midfildernya nih Siapa 3 midfildernya nih? Midfildernya saya kan pake 2 itu Itu saya pake di landang 2-nya itu siapa ya? Kuala dunia-nya Mungkin si Frankie Gijong Siapa? Oh Frankie Gijong Frankie Gijong sama dia ditemenin sama... Siapa ya? Siapa? Banyak nih, bagus-bagus sih landangnya Saya pilih ini aja deh Aduh siapa ya? Yang bagus nih Oke, saya pilih Casemiro Casemiro ya itu untuk 2 gelandang di tengah ya Dan attacking midfildernya siapa? Leo Messi Lionel Messi ya ditaruh di attacking midfielder Oke, kenapa memilih 3 pemain tersebut? Karena ya itu kualitas permainannya bisa dibilangkan ya Franky walaupun ya sekarang sering-sering mulai ditaruh stopper nih saya lihat-lihat sama Shafi ya tapi Gak bisa diragukan memang kualitas dia main bola pendeknya bagus mobile Terus juga Casemiro sang penghancur itu mutus linisnya, linis serang lawan juga bagus Kalau Messi, Messi, Messi? Messi, ya udahlah jangan dikasih tau lah kenapa saya pilih Messi lah memang luar biasa Walaupun saya fans siar Ronaldo tapi memang saya akuin Messi memang pemenis luar biasa Oke Panutan kaki kiri Yes betul Nah sekarang kita lanjut lagi ke lini depannya nih siapa aja nih 3 lini Lini depan saya akan pilih seorang Neymar Neymar dimana tuh? Di kiri, di kanan? Neymar di kiri Neymar di kiri, di kanannya? Di kanannya ada Ya Kilian Mbappé Mbappé ya PSG Oke Kalau strikernya siapa? Pasti udah tau lah Siapa? Udah tau, CR7 Oke CR7 Captain Cristiano Cristiano Ronaldo ya Ntar lebih di depan Pas lagi ada Lagi ada apa? Lagi ada Ya Pak Ronaldo lagi ada masalah tapi tetap idola saya Saya yakin dia di Piala Dunia bisa 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 Setengahnya Membuktikan lah Oke Jakin juara nggak Portugal? Kalau untuk Portugal kan ini banyak banget ya tim bagus-bagus ya Ya Cuman ya memang saya jagoin Portugal cuman kalau dilihat dari peserta Piala Dunia ini saya melihat yang memungkinkan tuh Jerman, Portugal, Argentina, itu terus juga Brazil, ya Perancis mungkin bisa ya kalau nggak kena kutukan Piala Dunia biasa habis juara kan susah ya? Tapi kayaknya putus sih tahun ini ini nyari pasting Ya itu sih Oke sip itu tadi starting eleven untuk Piala Dunia Qatar 2022 versinya Altafala Bagus Terima kasih before Sip Mm N Yes ALreet Sip 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 B